kembali ke dalam traffic, kali ini coji udah ada Hayabusa bersama-sama dengan Pak Kuito, Pak Kuito ini tandanya dari sisi samping Opie Esports memang harus di respect dan makan Hayabusa dari Iris ini kayaknya Ivoz itu, turunan Hayabusanya kuat-kuat ya, dari mulai apergik dan juga ada seorang Iris kali ini, silahkan iyo apalagi kalau kita lihat Opiewis sudah di band juga untuk Opie Esports mereka mungkin ingin bermain Benedetta ataupun mereka ingin bermain hero-hero yang ngedash juga wow, ada Isan Luminer disana, memimpin teman-temannya di bangku paling depan ini nih, menarik, apakah pengalaman-pengalaman dari Luminer bisa dibawa dan diaplikasikan di game kali ini karena melihat dari Luminer, mencoba untuk, apa ya, bisa dibilang, dan tak ada kutip, mendidik adik-adiknya di MDL kali ini dan Matilda, sudah di band oleh Ivoz Icon, kita tahu Matilda hero yang bisa in out dengan enak dia punya guiding win untuk menjemput teman-temannya atau menjemput nyawa lawannya atau bahkan juga bisa dengan Sarking Eagle-nya, bakal merepotkan teman-teman dari Opie Esports dan Selena, jadi band terakhir di fase pertama untuk Opie Esports respect B terhadap seorang Isan Luminer dengan Selena tapi yang seperti kata Gio bilang ya, bisa membawakan ilmu-ilmu baru atau tidak terhadap Ivoz Icon kalau yang sudah bisa dipastikan satu Gio, short call-nya short call-nya sudah pasti bakal diamankan oleh Luminer ini dengan pasti dan luar biasa ini pasti gurih banget teamfight yang dilakukan oleh para pemain dari tim Ivoz Icon harusnya, tapi Opie Esports ini sebenarnya agak sedikit satu sih yang kita bilang kerugian untuk Opie Esports adalah dia tidak mendeteksi dan tidak bisa terdeteksi teamfight atau mungkin hero pool dari Chakim dan juga Luminer karena tidak ada data sebelumnya kalau kita ambil dari data season 7 pun, sekarang metanya sudah berubah berubah, betul, 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 betul metanya juga sudah berubah, dari Luminer masih kita pun sebagai guest-up belum tahu dia akan bermain apa di area mid-nya karena banyak banget hero pool yang dimiliki oleh Luminer jadi mungkin yang dipend oleh Opie Esports adalah hero-nya mereka lihat waktu di season 7 kemarin tapi kita akan melihat juga sebentar lagi apakah Luminer memberikan kejutan di pick-nya kali ini menambah unique pick untuk Ivoz Icon sendiri atau memang dia dengan comfort hero-nya yang akan dikeluarkan kalau menurut Choji bagaimana? ya, kalau menurut Choji sendiri sih paling meta dulu ya mungkin masih ada Ruby, terus masih ada Harley juga yang open dan Benedetta juga bisa banget gitu lah apalagi Vovius juga sudah di band mungkin Benedetta dan Link bakalan jadi salah satu hero yang bakalan enak banget sih pakai Ivoz Icon balik lagi, Hayabusa juga udah hilang, Vovius juga udah gak ada, Selena oke lah, mungkin itu salah satu konversi ke Luminer tapi kita lihat juga dari Ivoz Icon band-nya udah ke arah front line tuh semua nih udah ada X, Bor, Matilda, dan juga Pak Kito yang membuat Benedetta pun mungkin masih tak gentar gitu walaupun dari Opie Esports masih kemungkinan untuk bisa ngambil ke arah Ruby ataupun kalau gak Ruby, Cho betul banget, ada Ruby ternyata atau Ruby sama Cho jadi satu bisa juga, tapi Kagura Kagura-nya diambil untuk di mid lane tentunya untuk Opie Esports kalau kayak begini ya, Lunox mungkin bisa jadi pilihan di sisi lain, Lancelot Luminer gak mau di dive ke belakang gak mau head-to-head dengan Lancelot pasti damage dari OZ itu sakit tapi ingat, satu hero lagi dari OZ yang harus diperhatikan ini karena ganteng yang merep gue Roger Serigala berbunuh yang harus berhati-hati Roger ya, si Roger juga bisa masuk ke area belakang dengan Lincoln Poce yang masuk ke area seorang Parsia dan itu bakal menyebalkan banget kalau misalnya itu bisa terlaksana tapi kaja-kaja juga bisa serem sih kalau misalnya muncul untuk Opie Esports dia bisa divanjasm ke arah Link ataupun ke arah Luminer dengan Parsia dan Opel Kupa diamankan oleh Opie Esports terlihat dari Evo Sikon masih belum ada romer yang cukup sustain dan Roger betul sekali Ranger Mas adek gue itu OZ bro jago-nya sama kayak kue betul usah ketahuan Coji ya ketahuan lo kedengeran sampai sini gimana menurut Coji? saingnya bakal apa nih Ivo Sikon Coji? kalau dari Ivo Sikon mungkin masih bisa terbukanya ada Grok dan juga mungkin ke arah Kufra tapi kalau misalkan dibikir out of the box Marty Sromer juga masih bisa mengingat di sini nih sebelah kiri di Opie Esports ya ada Jauh Head Dejector abis itu ada Moe Vendat ataupun Donor Rampolvi dari Ruby terus ada burst damage yang besar juga ada Jinjin yang over Tenekagura mungkin Romer Martis itu Martis tuh bakal bisa ngelepas semua CS-nya itu dengan Mortal Kowela jadi kemungkinan bisa Martis, Grok, ataupun Kufra begitu sih Bang Oji kalau misalnya itu kenapa ya gue kalau ngeliat Punkster itu lihat Chow inget Chow aja gue, jago banget Chow-nya tapi kalau menurut gue ini balik lagi ini draftnya bakal bisa outplay seperti kata seorang Chow G bisa saja dimana ada seorang Martis Romer yang kita tahu Ivo Sikon juga udah mulai eh sorry Ivo Sikon dari abangnya juga udah mulai mengikuti seperti itu ya Chow G iya bener banget dan Alice juga menjadi salah satu frontrunner yang oke banget nih untuk nahan ataupun menuju ke backliner dari Opie Esports yang berarti ini sebenernya dari saya katakan sebenernya dari damage sih udah oke banget dia masih kurang durabilitas dan kalau udah durabilitas mungkin lebih mengarah ke yang real tank bisa jadi Grok ataupun Kufra dan kalau dari Opie Esports ngambil Cloud ya kalau misalkan ngambilnya ke arah Cloud sih ini bisa di-cancel ya sama Kufra dengan dengan TNC defense ya cuman oke apakah ini Cloudnya Cloud side apa atau oke bagi saya bener-bener Yisun Shin ngelawan Link oke ini menarik sih kalau misalkan gimana ya ngomongnya tapi ngelihat Yisun Shin ngelawan Link ini sebenernya udah bisa banget sebenernya dari Yisun Shin dan juga Link mau di early mate ataupun layak game nya cuman balik lagi kepada positioning karena balik lagi di Evo Sikon disini punya hero-hero yang bisa tembus ke backline game zoning juga udah ada dari Fasha bener-bener bisa langsung oleh TNC belakang dan oh jadi sorry oh jadi dari Alice dia langsung bisa flowing tapi Martis jadi calon roamer untuk Evo Sikon ini dan betul saja Martis roamer Martis roamer ini dia ini bakal ngerusu ke arah purple buff dan juga orange buff mirip OZN1 jadi mereka emang sengaja untuk ngambil hero-hero yang ngerusu karena dari jungler juga Yisun Shin yang mungkin notabene Iris bisa saja nyolong ke arah purple buff nya milik seorang OZ tapi kalau menurut Ranger emas sendiri ngeliat dari betul hero-hero yang udah dipik itu seperti apa kira-kira jalan permainannya jalan permainannya udah pasti ini seorang panser nih ngikutin gameplay dari seorang RKT ini rusuh banget pasti ini ada satu buah informasi dia belikan udah rusuh aja rusuh dan ini YSS itu kita bilang memang early nya tidak terlalu gak punya damage punya damage juga tapi dia salah satu hero scaling salah satu hero marksman yang memiliki damage burst dan juga damage per second yang besar dan butuh item-item juga untuk seorang YSS kalau diganggu begitu saja terus menerus sedangkan Iris nya bebas untuk mengganggu pergerakan eh farming untuk dari tim Evo Psychon ini bakal beda cerita karena linknya ini makanan link itu ada Kyle ada seorang OZ sedangkan 2 damage dealer terbesarnya dari mereka Gio betul bukan sebarang betul OZ kita akan masuk ke game yang pertama Evo Psychon berada dengan OP e-sport team match pamungkas kita pada hari ini teman-teman dari OP sudah berada di post ya bersama dengan Evo sekali ini luminer di aris depan bersama dengan panser tentunya yang akan duet mematikan ke arah YSS Atau bahkan mungkin karena Ercan dan juga Kylie tapi masing-masing dari pemain Evo dan juga OP masih bersabar menunggu adanya gertakan senjata oke tapi terjata kali ini rotasi mencoba dilakukan menuju karena parfall buff informasi telah diberikan bahwa orange buff saja sudah diamankan tapi link bersama dengan luminer lihat satu buah informasi shot call yang dilakukan menuju ke arah parfall buff menjadi keuntungan dari para pemain dari tim Evo Psychon luminer welcome back ya kan disini to the competitive scene untuk seorang El Profesore luminer dan juga untuk Acha Kim CH4 Kim dengan nama yang baru tentunya kali ini Gio tapi OZ kali ini mulai diganggu aja sama pansernya juga luminer bahkan Ercan belum ada ejector yang keluar sementara itu Iris terus dibantu oleh teman-temannya di area depan sana Ercan yang selalu mencoba untuk membuka map cukup kesulitan karena lihat dari Martisnya Panser terus mengganggu pergerakan dari OZ yang di ejector kali ini yang digagalkan belum dikeluarkan juga oke akhirnya datang dari Panser yang harus kartu maut luminer datang menjemput tapi Ercan kali ini gak ada teman lagi dia harus coba untuk mundur terlebih dahulu Ranger Mas main world derbatum lihat-lihat Benedetta kali ini ada seorang Y-Force bersama untuk mengganggu pergerakan masih ada Naevernight dan juga bahkan dengan satu buah slash saja sedangkan CCTV by Fruity Sosro yang ngeblend banget sensasinya sudah memperlihatkan sudah ada Tartal yang terbuka dengan sangat bebas Iris pun disini sudah mendekati karena Tartal tapi informasi diberikan sudah ada dua player dari tim I-Force Icon yang standby di P-Tartal Cakim melakukan flanking Luminair standby di arah rumput kepadon of aspect masih ada tapi lihat ingat over tadi diberikan Cakim pelatang ke belakang ke belakang covernya cukup baik flanking digunakan tapi Luminair masih meng-cover dengan cukup baik Mountain Shocker Hujan Api malah Bapak K Hujan Api ternyata hanya membuka vision saja gak mendapatkan Tartal gak jadi Mountain Shocker Gio yes itulah enaknya ada Parsia juga selain dia udah debuff di patch yang ini dia juga memberikan efek high ground yang sangat kuat ketika teman-teman dari OP mau masuk mencoba untuk menyolong Tartal tidak semudah itu karena Feather I-Strike-nya benar-benar mengganggu dengan damage yang begitu sakit tapi kita lihat sekarang di area depan Erchanya udah sekarang tuh mau coba dikejar oleh teman Luminair dari Iris juga panas bahkan Feather I-Strike lagi dan lagi membuat 1 point kill untuk Luminair First Blood diamankan Evos Icon kali ini dari Oni OG kali ini akan sulit sekali untuk pertahankan Irisnya sekarat Irisnya sangat membuat dia sekarat alright lihat disini disini permainan El Profesore kembali ke Line of Dawn langsung berhasil mendapatkan First Blood First Blood yang luar biasa dan bahkan Iris mendapatkan Free Farming Choji bagaimana menurut Choji? Draperly sih dipegang sama OP dari Power Hero-nya ya cuman dari tadi Luminairnya ini bener-bener annoying banget sekarang kenapa balik lagi zoning yang terlalu lebar abis itu tambah lagi dengan Pencer yang roamingnya juga cepat Mortal Coilnya juga immune sama segala CC itu membuat keefektifan dari Luminair ini gak cuman untuk ngeharas aja tapi mungkin bisa kadang-kadang nge-kill dan itu udah menjadi modal yang lumayan besar bagi Luminair kalau misalkan Snowballing sampai akhir Iris juga bakalan enak banget dan juga merdeka banget untuk jungle Bangoji yes bener banget tapi lihat tadi kombinasi antara Luminair featuring Panzer dia langsung outplay dari seorang Kagura dan bahkan di sisi lain dengan Desimetria dapetin poin tambahan Iris, Iris, Iris kali ini dapetin farming-an yang banyak banget dan farming-an yang gak bisa diberhentikan dari seorang Iris dan Gold-nya walaupun tidak berbeda jauh seribu Gold saja tapi di sisi lain Caki udah dapetin Clock of Death dan Iggyo yes ini emang duo loser mengeri banget ya Luminar dan juga Panzer kita lihat aja ejector ke arah seorang Luminar yang masih ada wings-by-wings untuk kabur karena kalau misalnya dia terkena damage dari Kylie dan juga Ozzy Luminar dalam bahaya sementara itu Iris masih mencoba untuk memberikan informasi disana ada Dede Bocang menjadi target operasi dari teman-teman EVOS Icon sementara itu Inverno yang udah dikeluarkan bahkan gak mungkin lagi bisa bertahan karena ada Chakim yang memberikan damage cukup besar ke arah seorang Dede Bocang dan membuat EVOS Icon terbuka lebar untuk mendapatkan Tartal yang kedua Ranger Mas lihat Luminar masuk ke rumput pada esek dan dikeluarkan cover dari Luminar kali ini memberikan perbualan yang luar biasa Imovain tetapi di depan sana Luminar dengan seperapat darah mencoba untuk nge-dekoy menjadi sebuah umpan lambung dan lihat Luminar bahkan memukul Wonder Ruby tadi Luminar lihat deh berapa detik dia di atas di depan jungle dia cuma muter-muter apa biar tidak terdeteksi oleh para musuh kalau dia itu tidak punya darah dia tidak mau pulang karena dia mau cover Tartal yang selanjutnya Yes, bener banget dan sebagai ninja pensiunan ngeliat pergerakan EVOS kayak gini sih ini bener-bener mengekirkan banget apalagi kalau misalkan sampai temponya EVOS dipertahankan seperti ini bisa jadi kemungkinan menangnya EVOS ini lebih tinggi sekitar mungkin 70%-nya lah dibandingkan OP kalau misalkan OP tidak melakukan perubahan karena kenapa draft power hero-nya balik lagi OP ini megang loh ada Ruby ada Dedek Bocang dia bisa clear minat dengan cepat ada Jowhet dengan spark missile dan juga pasifnya Oh, ZN1 juga bisa memberikan damage seenggaknya lumayan lah untuk memberikan pukulan kepada EVOS tapi balik lagi kita lihat ini Bang Oji sepertinya akan ada teamfight oke, tapi ternyata Chakim lihat terlalu offset dari seorang Chakim bakal coba untuk dipaksa untuk mundur begitu saja dia berhasil menggoceh bakal coba di cover tapi ternyata Luminer sedikit terlambat tidak bisa di cover oleh seorang Luminer karena Chakim terlalu jauh lihat Luminer udah buka warung tapi ternyata tak tergapai di arah jungle sepertinya Gio iya, tapi lihat Panzer-nya dengan menebihin TARET mendapatkan satu TARET di depan tapi ternyata lihat dan di target operasi untuk tim EVOS Icon sudah ada tempo soft blade tapi belum mengarah ke arah seorang Ercan ataupun Kylie sebenarnya ini benar-benar objektif yang dimainkan oleh EVOS Icon sangat baik sekali walaupun mereka kehilangan Chakim tapi mereka coba ambil objektif yang ada di area atas tapi Luminer seperti ada ketahuan kadar payung dari Kylie yang mendeteksi keberadaannya Ranger Mas oke, sepertinya Dede Bocang bakal coba dipasah Panzer Flaker ke arah belakang Flames yang telah digunakan tanpa seramatan Joker tapi sepertinya Dede Bocang gak bisa bertahan satu Boy Exegger langsung menumbangkan dan bahkan memulangkan Tamus menuju ke base-nya satu Ejector mau coba dikeluarkan tapi ternyata Ercan masih dengan sabar gak menggunakan flickernya itu mungkin adalah salah satu hal yang dipikirkan dengan adek Purify yang memiliki seorang Luminer dari Ercan gak bisa semena-mena untuk langsung lempar Ejector-Ejector sembarangan menuju ke satu Luminer tapi lihat OZ wow solo Gildera Toplan berhasil diamankan Iris mencobotu bertahan dan masih bisa kabur sedangkan Luminer mencobotu bekati gak boleh pulang masih menahan gak mau langsung buka warung dari seorang Eves Luminer Iris 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 ini Irisnya bebas banget dia farming dapetin poin kill dan bahkan dia udah punya level 11 berbanding dengan OZ yang masih level 9 nah itu dia yang jadi eh tapi ada Chakim kali ini masih mencoba menggojek teman-teman dari OP dan ternyata Emma Vendit yang diberikan bisa menubahkan satu orang Chakim lagi dan lagi tapi Panser dari depan sana Yintin Overture udah dipop up oleh Kylie mencoba menembahkan Panser kali ini tersatau sudah Depth of Black dari seorang Evos Iris mencoba mengejar wacah tapi lihat dari seorang PDD tanya dan Luminer lagi dan lagi dengan Vader Ice Track membuka ruang dan waktu untuk seorang Iris mengejar karena seorang Tamus ya lihat ada Ercan di depan sana masih bisa dipukul mundur oleh teman-teman Evos Icon what a play cari Evos Icon kali ini Ranger Mas tadi yang bener-bener gue gak habis pikir satu Gio lihat si pancing-pancing lihat gak Tamusnya sampai dia dipocang sampai nge-trigger ini Luminer seperempat darah dan dia tuh sengaja dia tuh sengaja gak pakai darah full kalau yang gue lihat ya dia tuh biar semua all out ke dia dan dia gak main langsung buka Vader Ice Track dia tuh gak langsung buka oke gue buka Vader Ice Track gue cover gak gitu dia coba pancing dia cuma jalan-jalan doang dan gue deh tadi perhatiin banget ketika pas lo lagi nge-cash gue liatin ini kok Luminer gak buka-buka ulti kok dia tahan banget ternyata dia tuh cuma memancing jadi ketika dia belum buka ulti teamfightnya tuh kan tetap berlaju tuh lihat OP tetap teamfight bocang tetap bonyok ya kan gak bisa ngapa-ngapain segala macem tapi sedangkan para source killer yang yang belikan dari OP itu gak keluar maksimal ini akan beradu dengan retribusi siapakah yang berhasil diamankan dan dipilih untuk di reset oleh Erchan 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 permandangan yang bagus karena Erchan tahu dan Erchan sadar kalau misalnya mereka memaksakan untuk mendapatkan parfombat itu bisa diambil oleh seorang Iris yes 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 tapi kita lihat OZ-nya kali ini mendapatkan satu purple buff apapun ada federal eyestrike karena depan sana teman-teman dari Vox Icon masih coba untuk memberikan informasi dimana OP pemain-pemain OP berada karena ini bakal menjadi informasi menarik karena Luminar doskatu mau di area belakang terculik oleh Dekali dan juga Erchan melihat hal tersebut pancar langsung merespon dengan ada jektor di keluarga Erchan masih mencoba untuk mundur ke area belakang dan Iris gak mau ambil resiko dia coba untuk melakukan split bus lagi di area atasnya Ranger Mas ini keputusan yang bagus mungkin yes ini adalah keputusan yang bagus mungkin untuk tim OP melakukan Lord dan lihat bakal jawab dipaksa langsung gak ada ingat overton karena tidak ada Luminar ini kesempatan yang baik untuk melakukan satu buah push setidaknya dari OP punya nafas segar tapi tidak terlalu lama Luminar sudah kembali ke lane of dawn kali di guild yes sudah ada yang buat dikeluarkan oleh Chakim tentunya ingin bisa ke depan saya tapi sepertinya gak mau karena teman-teman dari EVOS masih belum maju ke area depan kali ini baru dari 5 Wars yang mencoba mendapatkan satu orang Dede Boca final blow yang dikeluarkan hanya untuk memberikan damage per second ke arah Dede Boca karena teman-teman dari EVOS saya kan belum melakukan setup lagi belum ada backing-an yang dilakukan lagi dilihat Luminar yang menjadi target operasi bahkan Motococcer dikeluarkan untuk memberikan vision dimana EVOS icon berada Ranger Mas yes bener banget dan ternyata kita lihat OP kali ini angin segera gak bisa terlalu lama clear minion yang dilakukan di arah mid lane dengan cukup baik kalau tim Luminar EVOS kali ini bakal coba untuk rotasi karena bottom tapi Iris kayaknya mencoba untuk menuju ke arah slot bakal coba di zoning oleh Panzer Panzer berada di depan dan lihat Panzer Paddy belum begitu saja ejector karena belakang Panzer permainan yang luar biasa satu Bob Martel Coil dan juga Asura Aura tapi retribusi tidak oleh siapa diamankan kali ini Luminar menuju batu karena Lord Chakim 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 fokus menjadi seorang Clay gak boleh pulang mau jadi goyang Wai Force menjadi pilihan tapi 9 for 9 masih dapatkan shutter didapatkan dua ilang double kill for chopping tapi Chakim harus tershut double kill yang diamankan oleh Chakim atau double kill yang luar biasa karena double kill nya bener-bener dipukul mundur OP mereka harus berhati-hati ingat backline dari mereka harus dijaga dan untungnya Ozzy masih bisa dapat di point kill lihat udah menuju karena demonan tersuat Ozzy pemilihan item yang tepat dia harus bisa ngerotokin Chakim kalau enggak Ozzy kali ini bakal bisa ditempel asasalan nah kalau misalnya ditempel sama Chakim setidaknya Ozzy masih bisa memberikan damage dengan adanya swift boots tapi jangan lupa Ozzy harus memikirkan dari segi magical damage di late game nanti Gio betul sekali aku setuju banget apalagi dari item yang udah dimiliki oleh OP dan juga Yvose Iken mereka terpaut jarak gold yang sebenarnya gak terlalu jauh di menit ke-12 apalagi lotnya udah mulai hadir tengah-tengah lane offdown udah berada di area atas kali ini teman-teman dari OP sebenarnya udah fokus banget dengan mountain shocker yang dikeluarkan oleh Ozzy memberikan informasi gimana Yvose Iken berada tapi lihat R-Candy garis depan udah mulai bonyok karena Iris dan juga Panza memberikan damage dia cukup sakit Ranger rumah sekali ini yes bener-bener Panza ini emang menyebalkan sekali tapi lihat Chakim akan cepat di pasar begitu saja PDS yang dikeluarkan untuk meng-cover seorang Chakim dan bahkan ada seorang assistant disana gak bisa masuk ke arah dalam karena Iris meng-cover lihat disini support bukan hanya support dia meng-cover tapi gue gak tau kenapa ya gameplay Yvose tiba-tiba itu agak sedikit different kalau kata Profesor KB ketika lagi ada video extract itu Irisnya dirumput dia jagain ketika Ruby-nya mau masuk itu Ruby-nya dipukul mundur ini OP harus punya satu cara lagi OP harus paksa harus paksa dia mengorbankan satu tumba entah Tamus ataupun Ruby karena untuk apa karena untuk semua soft skill yang diberikan terhadap Evo bisa dimakan oleh Ruby ataupun Tamus sedangkan Ejector bisa fokus karena Lumine Luminernya dimakan itu bakal bisa menumbangkan power dari tim 4 Evo maka ternyata elektromatnya di belakang-belakang sana Fazi Stein mencoba untuk bertahan dan bisa mendapatkan apapun Lumine lutung mundur terlebih dahulu Panzer mencoba untuk ngedecase atau Ejector dan online semua lagi diambangkan oleh tim Evo's Icon disini silahkan Yes aku setuju banget sama yang OG Avenger Mas bilang karena mau gak mau mesti ada tumbal kalau gak Lumine akan terus berjaya dengan adanya Feather Einstein yang dikeluarkan damage-nya aja karena Fazi Stein langsung seperempat darah yang berkurang jadi kalau misalnya itu bisa dilakukan Kylie pun ke depan juga enak ketika dia harus berhadapan dengan Chakim ataupun dengan seorang Panzer yang dari belakangnya dan ngejas seorang Iris bukan jadi problematika lagi ketika Lumine bisa ditumbangkan tapi kita back to the game-nya masuk ke 13 menit Choji lu ngeliat apa kalau misalnya dengan poin 6 berbanding 11 kayak gini gimana ya kalau diliat sebenarnya OP jalan ninja-nya itu bisa banget mungkin alternatifnya bukan kalau menurut gue sendiri bukan menumbangkan satu OP untuk ngeluarin semua-seorang Evo's tapi lebih ke arah Airchan posisi jeneng Airchan itu mesti ngambil banget hero-hero kunci dari Evo's dari kuncinya siapa aja sih ada Lumineer ada Iris dan mungkin ngarahnya ke Y-Force gitu karena di saat Y-Force diterbangkan pun pasisten juga masih bisa memberikan beberapa CC sebenarnya dari jalan ninja-nya Evo's untuk memenangkan game kali ini dia harus banget kejagao Lumineer untuk zoning-nya biar supaya kenapas biar supaya nih seperti sekarang Bang Kyo silahkan yoi sudah defensor Ice Strike ini pop-up oleh Lumineer kali ini bener-bener membuat jarak dan waktu untuk OP yang gak bisa masuk karya belaka karena 30 detik lagi Lord akan muncul Lord yang akan enhance ini bakal mengerikan banget untuk tim yang mendapatkan Lord tersebut tapi teman-teman dari OP seperti yang masih mencoba untuk mendapatkan objektifnya terutama dari OZ dia kehilangan banyak gold dibanding dengan Iris jadi mau gak mau dia harus farming terlebih dahulu mendapatkan item yang lebih sustain supaya bisa ikut teamfight lebih baik lagi nanti ke depannya Ranger Mas oke oke tapi kita lihat disitu Caki punya objektif banget loh dia gak peduli dia kalau bisa datang ke teamfight dia pasti teamfight tapi kalau gak dia pasti bakal coba untuk mundur lihat dia clear minion aja bakal coba dipasah oleh pasisten loto telah digunakan Iris mencoba untuk cover OZ menjadi pilihan kedua dan bakal lihat tepe soplet terlalu dalam melakukan semua isapan menyukai arah sebuah minion yang membuat ini Beatles terbuka sangat bebas ini betul sudah diamankan dan bakal coba fokus menunjukkan game-nya banget yang berdapatkan Alex Tophantumbrow dan Luffy dan bersama dengan seorang White Force membuat yang dia mau cekak berdaya fokus menunjukkan karena biasanya Evo Psycho yang diberikan oleh Evo Psycho sekaligus hadiah victory mendapatkan satu game untuk Evo Psycho dan ini membuat game kita semakin memanas karena OP gue yakin dia gak mau tinggal diam mereka udah belajar bagaimana menghadang Luminar nanti di game kedua tapi gak semudah itu sang profesor ya profesor karena memiliki banyak sekali hero poolnya jadi karena gak cuman Luminar aja yang bermain sangat baik pada hari ini tapi teman-teman yang lain 4 member yang lain membackup dengan sangat